Assalamualaikum Mams Di video kali ini aku mau share satu resep masakan lagi Jadi ini tuh masakan olahan ayam Nah jadi sebenernya aku nih re-cook masakan dari Mams Elea Nours Itu tuh ada di Instagram Tapi Mams Elea ini bikinnya tuh pake ceker ayam Sedangkan aku lagi gak punya ceker, aku adanya sayap ayam Jadi ini aku re-cooknya pake sayap aja Nah ini tuh disebutnya sayap ayam dimsam gitu Bumbu dimsam Tapi ini aku tuh pake bahan-bahan atau bumbu-bumbu yang ada aja di rumah Banyak banget yang gak aku pakein gitu dari resep aslinya Aku walaupun kayak gini aja tuh rasanya udah enak banget Ini tuh mantep banget pedasnya full gitu Mams Pokoknya ini bikin kita jadi pengen makan terus-terusan Bikin nasi cepet abis gitu lah pokoknya Yaudah ini nanti ikutin aja video aku sampe selesai ya Mams Biar tau apa sih bahan-bahan yang digunakan dan gimana cara membuatnya Sekarang langsung aja ini bahan utamanya Disini aku pake sayap ayam sebanyak 500 gram atau setengah kilo Ini udah aku cuci bersih semua Sekarang mau aku potong-potong dulu Menjadi tiga bagian gitu biar agak-agak kecil ya Mams Karena menurutku kalau besar-besar gini tuh kayak kurang enak gitu Makanya mau aku potong tiga bagian seperti ini ya Biar makannya tuh jadi lebih enak gitu Dan nanti proses pemasakannya juga lebih gampang Karena dia tuh kecil-kecil gitu kan Gak terlalu besar-besar banget Ini semua ayamnya tuh aku potong menjadi tiga bagian seperti ini ya Mams Setelah ayamnya tadi kita potong-potong menjadi tiga bagian Ini mau langsung digoreng aja Ini aku goreng semuanya langsung aja aku masukin Terus aku tuh gorengnya pake api yang sedang aja Dan minyaknya itu gak usah terlalu panas-panas banget Jadi minyaknya tuh juga gak ya sedang-sedang aja gitu lah Mams ya Gak usah terlalu panas Digoreng aja sampe dia tuh berwarna kecoklatan Ini kalau bagian bawahnya sudah berwarna kecoklatan seperti ini Boleh kita balik-balik seperti ini ya Mams Dan ketika mereka udah pada matem Udah berwarna kecoklatan keseluruhannya Boleh diangkat dan disisikan dulu Atau ditirikan dulu minyaknya ya Mams ya Setelah ini aku mau rendam ayamnya ini Yang udah tadi kita goreng ke air dingin atau air es gitu Ini kurang lebih sekitar 30 menit kita tadi aku rendamnya Ini tujuannya biar nanti kulit ayam itu agak-agak keriting-keriting gitu Mams Dan sambil nunggu ayamnya aku rendam pakai air es Ini aku mau bikin bumbu halusnya dulu Disini tuh aku mau halusin 4 siung bawang putih Sama 17 buah cabai rawit merah Jadi ini tuh aku memang sengaja pake cabai rawitnya banyak Karena aku pengen ayam ini pedas ya Mams ya Tapi kalau menurut Mams ini terlalu banyak cabainya Nggak terlalu suka pedas boleh banget dikurangin Atau kalau mau lebih pedas boleh banget ditambahin Nah sekarang aku mau tumisin bumbu yang tadi udah aku haluskan Ini aku tambahin lagi sedikit minyak Kalau tadi aku sebelumnya tuh pas blender aku udah pakein minyak gitu ya Mams ya Ini ditumis aja sampai dia harum Karena di blendernya itu kan masih ada ketinggalan tuh Bumbu-bumbunya sayang banget kan Kalau nggak dipakai atau dibuang Tadi aku tambahin aja air sedikit gitu Untuk ngebersihin bumbu yang ketinggalan di blendernya itu Nah ini bumbunya aku tumis-tumis sampai dia mateng Sampai dia harum atau sampai minyaknya tuh keluar seperti ini ya Mams ya Nah selanjutnya aku tambahin ini ada sawas sambal Aku pake sawas sambal itu sekitar 3 sendok makan Terus aku juga pakein kecap manis Ini aku pakein kecap manis tuh sekitar 4 sendok makan Atau 2 saset kecap manis yang ukuran seribuan gitu ya Mams ya Ada juga sawas tiram Aku pake sawas tiram itu sekitar 2 sendok makan Nah di resep aslinya itu tuh harusnya pake kembang lawang Terus ada pake kayu manis Sama pake kecap asin tapi karena aku gak punya Jadi yaudah aku skip aja Nah udah ini semua bumbunya udah tercampur Sekarang tinggal kita aduk-aduk aja Biar tercampur rata ya Mams ya Sekarang ini aku tambahin air Ini tambahin air secukupnya aja sih Kira-kira aja nanti ya Mams ya Terus aku tambahin juga gula pasir 1 sendok teh Terus garam Aku pakein garamnya sedikit dulu Karena kan tadi udah pake Saos tiramnya udah agak-agak asin Jadi aku pake garamnya sedikit dulu Nanti di akhir kita cobain lagi Kalau misalkan kurang garam bisa ditambahin garam lagi Sama aku juga pakein kaldu bubung Nah ini ayamnya udah aku keluarin dari air es itu Nah teksturnya jadi seperti ini Mams Ini mungkin air es aku tuh gak terlalu dingin ya Makanya kurang keriting gitu Mungkin kalau air esnya dingin banget Jadi hasilnya tuh lebih cantik gitu Mams ya Lebih bagus tekstur sih kulitnya Jadi lebih keriting gitu Udah ini ayamnya tinggal kita masukin aja Kedalam bumbunya ini Terus diaduk-aduk sampai dia tuh rata Jadi semua bagiannya tuh Tercampur dengan bumbu ya Mams ya Udah deh tinggal kita masak aja Sampai dia tuh mateng Terus ini aku tambahin bubuk cabai merah Biar warnanya tuh lebih merah gitu Lebih keluar ya Mams ya Maka ini aku tambahin bubuk cabai merah Itu sekitar 1 sendak makan Nah ini Ini tuh udah mau mateng Jadi teksturnya seperti ini Mams Jadi kuahnya tuh agak-agak mengental Seperti ini ya Ini enak banget Ini aku udah bener-bener deh Pas lagi proses pemasakan ini Udah gak sabar pengen cepet-cepet makan Udah selesai Tinggal kita matiin kompor aja Dan kita sajikan Dan sekarang ini tinggal kita tuang aja Ke atas piring saji Atau piring makan Kalau mau langsung dimakan Ini tinggal disajikan aja Jangan lupa kuahnya itu disiram di atasnya Seperti ini ya Mams ya Nih aku sengaja banget Tadi pakai kuahnya tuh agak banyak Karena aku suka yang berkuah-kuah Nah biar tambah mempercantik Ini aku tambahin irisan daun bawang di atasnya Udah menarik banget kan Ini menggoda banget Untuk dimakan segera Nah cukup simpel kan Cara membuatnya Ini boleh banget dicoba Dirikuk Ini pokoknya bikin kita gak bosen Untuk makan ayam Karena biasanya kan Kalau makan ayam Kayak digoreng atau dibakar gitu aja ya Boleh lah Sesekali kita cobain resep seperti ini Nah sekian dulu video dari aku Semoga video resep masakan aku ini bermanfaat Sampai ketemu lagi Di video-video selanjutnya Terima kasih sudah menonton Assalamualaikum 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 Assalamualaikum